Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada para KPPS dimanapun berada sebentar lagi 9 Desember 2020 nanti kita akan mengadakan pilihan bupati dan wakil bupati serta pilihan wali kota dan wakil wali kota serentak di seluruh Indonesia sekarang kami akan mengadakan bimbingan teknis KPPS tata cara pengisian formulir C hasil KWK oleh KPU kota Semarang tertanggal Semarang 28 September 2020 para KPPS yang dimanapun berada yang kami hormati disini kita akan menerangkan tentang tata cara penulisan dengan huruf bukan angka pada berita acara dan sertifikat hasil penghitungan perolehan suara di tempat pemungutan suara dalam pemilihan wakil wali kota dan wakil wali kota atau bupati dan wakil bupati di seluruh Indonesia disini diterangkan pada hari ini nanti ya ditulis tanggal hari Rabu tanggal 9 Desember 2020 itu ditulis dengan huruf bukan dengan angka disitu ada anak panah merah ingat dengan huruf kapital jangan sampai kita tulis dengan angka terus tempat pemungutan suara TPS itu baru ditulis dengan angka taruhlah 001 atau 002 sampai sekian Desa Kelurahan itu ditulis dengan huruf yang pertama disini diperbolehkan yang pertama huruf kapital dan selanjutnya adalah huruf kecil biasa kecamatan disini dicontohkan poncoran mas kabupaten Mandaraga Mandaraga kabupaten atau kota kalau kita di Semarang kita tulis Semarang dengan huruf balok Provinsi Jawa Tengah juga di huruf ditulis dengan huruf balok semua terus tentang data pemilih dan pengguna hak pilih tata cara penulisannya data pemilih yang satu jumlah pemilih dalam DPT model A3KWK itu kalau jumlahnya di bawah 100 maka kolom yang pertama kalau dua digit kolom pertama kita isi dengan silang jangan ditulis nol ya yang angka puluhan kita tulis dengan angka biasa yang angka satuan kita tulis dengan angka biasa akan tetapi ketika angka itu pada angka ratusan maka kita penuhi kolom-kolom tersebut disini ada contoh 105 maka kolom pertama kita angka sat tulis angka satu kedua nol ketiga lima begitu ya bisa dipahami tentang perubahan redaksional pada kolom tersebut untuk mempermudah pemahaman klasifikasi pemilih yang selanjutnya disini ketika jumlah ada data pemilih disabilitas taruhlah ada yang laki-laki jumlah disabilitas itu mencapai satu orang maka ini ada terdapat tiga kolom yang ratusan kolom bulan kita centang kita kasih kolom silang dan yang kolom satuan kita isi taruhlah kalau disabilitas itu cuma satu orang yang laki-laki maka kita tulis satu kalau perempuan disitu sudah kita lihat kalau contohnya ada tiga maka kolom ratusan kolom puluhan itu kita silang dan kolom yang satuan kolom yang terakhir itu kita tulis dengan angka bisa dipahami nah disini ada kesalahan penulisan jumlah disabilitas itu seharusnya empat disini tertulis angka tiga maka jumlah dari ini adalah jumlah antara disabilitas laki-laki dan perempuan satu tambah tiga seharusnya empat akan tetapi disini ada kesalahan penulisan kita tulis dengan angka tiga kita corot aja kita ganti dengan angka empat jumlah terus data penggunaan surat suara taruhlah jumlah jumlah surat suara yang diterima termasuk surat suara cadangan sama dengan penjumlahan pada poin tiga nomor dua poin tiga nomor tiga dan poin tiga nomor empat kita jumlah disini kalau ada seratus sembilan puluh maka kita penuhi kolom-kolom itu dengan angka akan tetapi kalau jumlahnya di bawah seratus maka kolom ratusan kita silang yang selanjutnya next tempat pemungutan suara TPS ini yang halaman teratas itu kita tulis dengan angka taruhlah TPS 01 kita tulis 001 kalau desa kelurahan kita tulis dengan huruf kecamatan begitu pulat dengan huruf dan kabupaten atau kota kita tulis dengan huruf kapital semua begitu juga dengan penulisan provinsi bisa dipahami ya selanjutnya ketika kita menuliskan perolehan suara yang sah dan tidak sah taruhlah disini ada terdapat nama pasangan nomor angka enam itu terdapat pasangan siapa wali kota dan wakil wali kota siapa maka perolehan hasil suara kalau ini sudah bisa dilihat penulisannya seperti biteng biteng itu sampai angka lima kita joret joret kita kasih tanda lima joretan itu biteng berdiri empat dan silang satu itu artinya itu mendapat lima suara dan selanjutnya itu bisa kita lihat jumlahnya sampai delapan puluh empat maka perolehan suara itu kita tulis delapan puluh empat yang kolom ratusan kita silang dan kolom puluhan kita isi angka delapan serta kolom yang satuan kita isi dengan angka empat bisa dipahami ya disini terdapat kalau tata cara penulisan jumlah suara tidak sah tidak berbeda jauh dengan penulisan suara yang sah disini kita hitung kolom pertama adalah kalau suara tidak sah itu berjumlah lima maka kita tulis biting empat berdiri kemudian di centang jret satu itu angka lima kemudian jumlah penulisan jumlah karena angkanya surat suara itu yang tidak sah itu berjumlah cuman lima atau satu digit maka kolom pertama dan kedua kita silang dan kolom yang ketiga atau kolom satuan itu kita isi dengan jumlah yaitu lima next disini ketika kita melakukan kesalahan mekanisme pembetulan untuk bagian 1 2 3 4 pada formal C hasil KWK dengan cara dicoret dua garis taruh lah disitu ada jumlah seluruh pemilik disabilitas ketika kita salah mencoret kita sudah menulis angka satu tetapi jumlah disabilitas itu ternyata ada dua maka kotak yang telah kita isi dengan angka satu kita berikan garis lurus horizontal kemudian kita kasih angka tulis angka dua dan kita kasih parap seperti terlihat di kotak merah itu dan jumlah laki-lakinya jumlah disabilitas kesemua adalah lima karena laki-laki disini ada tertulis dua dan perempuan tiga jumlahnya lima next sampai disini kita melangkah sampai salinan jumlah perolehan suara jika bilangan puluhan atau satuan pada kotak pertama dan atau kedua tulislah dengan angka nol hitamkan bulatan pada angka nol berbeda dengan yang keterangan yang awal-awal tadi kalau tadi kotaknya disilang disini itu berbeda kita tulis dengan angka nol taruhlah jumlah perolehan suara itu 80 84 disini kita tulis kolom pertama 0 kolom kedua atau kolom puluhan itu kita tulis dengan 8 dan kolom pertama kolom terakhir itu kita tulis dengan angka satuannya yaitu 4 artinya 84 untuk melingkari ada tulisan tulisan itu kita lingkari penuh dengan potlot atau bullpen pastikan lingkaran di dalam angka itu penuh dengan bulatan jangan sampai ada yang lowong ini terkait karena nanti kalau tidak penuh tidak bisa dibaca di komputer taruhlah disini angka 0 84 angka 0 kita lingkari penuh kita hitamkan penuh jangan sampai ada yang bolong angka 8 disini kita urutkan 8 kita lingkari penuh dan angka 4 kita lingkari penuh bagaimana kalau ada kesalahan dalam pelingkaran itu maka kita bisa mentip X nya kita tip X kita betulkan gunakan alat penghapus tulisan cair tip X pada bulatan atau angka yang salah dan pastikan noda hitam tidak terlihat jelas pada bulatan yang salah begitu karena kalau masih ada bintik-bintik hitamnya disinyalnya nanti ada kesalahan disini bisa kita lihat tentang tata cara penghapusan pada jumlah suara tidak sah nomor 4 titik B dibetulkan kita hitamkan lagi angka 2 next terus setelah berakhir ditetapkan di kita tulis ditetapkan di kota Semarang kalau disini kita karena di kota Semarang kita tulis kota Semarang karena Semarang ada yang kabupaten Semarang dan kota Semarang tanggal disitu terterap 17 09 2020 terus tanda tangan ketua anggota anggota dan selanjutnya anggota terima kasih semoga bermanfaat terima tanda tangan tanda tangan tanda tangan tanda tangan selamat menikmati